assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya umigai siva di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat tas rajut yang mudah dan simple untuk pemula ukuran tas rajut ini yaitu panjang 21 cm kemudian tinggi 20 cm untuk alasnya panjang 19 cm dengan lebar 4 cm bagian penutupnya saya gunakan resleting seperti ini dan menggunakan lapisan kain furing untuk talinya saya menggunakan tali yang dilangsungkan seperti ini ini jadi tanpa menggunakan pengait tali ataupun ring untuk mengaitkan talinya kemudian untuk sisi sebelahnya saya gunakan tali yang bisa dipanjang pendekan seperti ini disini saya hanya gunakan sisi sebelah saja tali yang bisa dipanjang pendekan untuk sisi sebelahnya saya jahit mati seperti ini untuk motifnya saya menggunakan motif cell stitch kombinasi dengan SC seperti ini jadi cukup mudah diikuti oleh pemula sebelum lanjut ke tutorial tas rajutnya terlebih dahulu saya akan mereview produk body care terbaru dari Scarlett Scarlett yaitu varian happy series bersamaan dengan launchingnya varian happy series ini Scarlett juga mengeluarkan body care terbarunya yaitu body serum dan body cream untuk packagingnya body serum ini bentuknya memanjang ke atas dengan kemasan 250 ml sedangkan untuk body creamnya bentuknya seperti ini packagingnya untuk bagian atasnya sama dengan body lotion kemasannya yaitu 300 ml saya akan review mulai dari rangkaian pertama yaitu body scrub teksturnya seperti ini aroma varian happy ini wanginya pangi floral perpaduan antara orange mandarin jasmin emas amber dan vanila varian happy ini yang saya rasakan teksturnya paling lembut walaupun varian sebelumnya juga lembut tapi menurut saya ini yang paling lembut dari varian sebelumnya di dalam body scrub ini mengandung glutathione dan vitamin E yang bermanfaat untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit menjaga kelembaban dan elastisitas kulit kandungan antioksidanya membantu membuat kulit lebih sehat halus dan lembut mengurangi iritasi ringan pada kulit merawat kekencangan kulit menjaga kelembaban dan elastisitas kulit dan melindungi kulit dari efek buruk sinar UV rangkaian kedua yaitu sour scrub teksturnya masih sama seperti varian sebelumnya yaitu gel seperti ini untuk aromanya masih sama dengan body scrub yaitu wangi floral di dalam sour scrub ini mengandung glutathione yang bermanfaat untuk mencerahkan dan meratakan warna kulit menjaga kelembaban dan elastisitas kulit dan merawat kulit agar tetap halus lembut dan tidak kering mengandung vitamin E yang bermanfaat untuk merawat kekencangan dan elastisitas kulit dan membantu menjaga kelembaban kulit mengandung hidrolis kolagen yang bermanfaat untuk merawat kekencangan kulit meningkatkan kelembaban dan elastisitas kulit dan mencegah kerusakan kulit selanjutnya rangkaian ketiga body care terbaru dari scarlet yaitu body serum nah ini teksturnya seperti ini teksturnya ringan jadi apabila diaplikasikan lebih cepat meresap seperti ini wanginya lembut, fresh dan ada manis-manisnya gitu body serum ini bisa tiga kali mencerahkan apabila digunakan serangkaian dengan body lotion body serum ini tiga kali lebih mencerahkan dengan bantuan dari glutathione, niacinamide, dan glikolic acid yang bermanfaat untuk membantu meratakan warna kulit membantu mencerahkan kulit membantu menyamarkan noda gelap pada kulit dan membantu mengangkat sel-sel kulit mati membantu mencerahkan kulit selanjutnya body care terbaru dari scarlet yang satunya yaitu body cream teksturnya seperti ini nah ini lebih thick apabila dibanding dengan yang body serumnya wanginya wangi yang fresh, mewah, dan ada manis-manisnya gitu body cream ini bisa empat kali melembabkan apabila digunakan serangkaian dengan body serum body cream ini empat kali lebih melembabkan dengan bantuan dari hyaluronic acid plus lima pito oil plus shebuter plus aloe vera ekstrak yang bermanfaat untuk menjaga kelembaban kulit sehingga kulit terasa lebih lembut membantu melembabkan dan menghaluskan kulit membantu merawat kesehatan kulit merawat keremajaan kulit membuat kulit terasa lebih kencang dan membantu menyejukkan kulit yang teriritasi ringan selanjutnya yaitu ada body lotion untuk teksturnya masih sama seperti body lotion varian sebelumnya hanya beda di aroma atau di wanginya saja wanginya fresh banget dan ada manis-manisnya di dalam body lotion ini mengandung glutathione yang bermanfaat untuk membantu meratakan warna kulit kandungan antioksidanya membuat kulit lebih sehat dan lembab mengandung vitamin E yang bermanfaat untuk merawat kekencangan dan elasticitas kulit membantu menjaga kelembaban kulit mengandung kochit acid yang bermanfaat untuk membantu menyamarkan noda kehitaman membantu melembabkan dan merawat kulit agar tidak kering mengandung niacinamide yang bermanfaat untuk melindungi kulit dari efek buruk sinar UV dan mencerahkan kulit mengandung sea butter yang bermanfaat untuk merawat keremajaan kulit dan membuat kulit terasa lebih kencang mengandung aloe vera ekstrak yang bermanfaat untuk membantu menyejukkan kulit yang teriritasi ringan selanjutnya mengandung titanium dioksid yang bermanfaat untuk melindungi kulit dari efek buruk sinar UV untuk urutan pemakaiannya ketiga body care ini tidak saya gunakan serangkaian secara berurutan tapi saya gunakan secara selang-seling biasanya pada pagi hari saya gunakan body serum dilanjutkan dengan body lotion untuk tiga kali mencerahkan dan pada malam hari saya gunakan body serum dilanjutkan menggunakan body cream untuk empat kali melembabkan tadi malam saya sudah mencobanya menggunakan body serum dilanjutkan dengan body cream dan hasilnya benar-benar yang bisa melembabkan banget dan yang membuat saya lebih suka lagi dengan produk body care terbaru dari scarlet ini setelah malam hari saya menggunakan ternyata sampai pagi hari pun wanginya itu yang masih nempel di kulit jadi wanginya itu benar-benar yang awet dan tahan lama dari malam sampai ke pagi hari itu masih tercium masih terasa aroma wanginya di kulit dan apabila pagi hari setelah menggunakan body serum dilanjutkan menggunakan body lotion hasilnya pun langsung terlihat ini yang menggunakan rangkaian body care scarlet ini yang tanpa menggunakan rangkaian body care yang ini langsung terlihat lebih cerah buat teman-teman yang mau order happy series ini sudah launching pada tanggal 25 Juli kemarin dan sudah bisa dibeli di shopee scarlet whitening shopee mall scarlet whitening official shop maupun wa admin nanti linknya akan saya simpan di deskripsi ya buat yang mau order jangan bingung dan ragu lagi mumpung harganya masih promo nih nanti kalau promonya sudah lewat harganya akan kembali ke harga normal yaitu Rp75.000 per satu produknya sekian review dari saya semoga bermanfaat buat kita semua sekarang kita lanjut ke tutorial tas rajutnya alat dan bahan yang disiapkan yaitu benang rajut disini saya menggunakan benang rajut nilon PP ukuran D27 dua warna seperti ini bisa diganti dengan jenis benang rajut yang lain kemudian kemudian hakpen saya gunakan hakpen ukuran nomor 5 penanda rajut gunting dan korek untuk merapihkan sisa benangnya nanti Bismillahirrohmanirrohim awalnya kita membuat slip knot atau tali simpul seperti ini selanjutnya buat rantai dengan kelipatan 8 disini saya buat sebanyak 40 rantai setelah 40 rantai seperti ini selanjutnya tambahkan 1 rantai jadi total ada 41 rantai lalu kita mulai membuat SC di lubang rantai yang kedua atau dengan diloncat 1 1 2 masuk di lubang yang kedua kita buat SC buat lagi SC di lubang depannya SC lagi di lubang depannya dilanjutkan membuat SC satu lubang isi satu seperti ini sampai ke bagian ujung rantai setelah diisi dengan SC sampai ke ujung seperti ini selanjutnya kita putarkan agak ditarik sedikit lalu kita mulai lagi membuat SC mulai dari lubang pertama bagian bawah sini seperti ini lalu SC lagi di lubang depannya dilanjutkan dilanjutkan membuat SC satu lubang isi satu seperti ini sampai ke bagian ujung SC ini sudah sampai ujung lagi seperti ini selanjutnya lakukan lagi hal yang sama yaitu kita agak tarik sedikit kemudian diputarkan dan mulai membuat SC di lubang pertama setelah sampai ujung ujung sini nanti lakukan cara yang sama diputar balikan seperti yang sudah saya contohkan tadi dilanjutkan membuat SC bolak balik sampai mendapat 8 baris atau sesuai dengan ukuran yang diinginkan sudah dilanjut disini saya membuat SC bolak balik sampai 8 baris seperti ini atau apabila dihitung ini baris strip stripnya ini ada 4 dalam satu strip ini ada 2 baris berarti kalau 4 strip ada 8 baris 1 2 3 4 selanjutnya setelah mendapat 8 baris SC bolak balik lalu kita buat pinggiran memutar dengan menggunakan SC sampai satu keliling full berhenti di bagian awal kita mulai membuat pinggiran untuk bagian pojok-pojoknya jangan lupa kita buat SC increase bagian pojok sini nanti kita buat SC increase selanjutnya bagian sini pojok yang ketiga bagian sini kita buat SC increase dan yang terakhir di pojok yang keempat ini kita buat lagi SC increase kita mulai membuat SC increase di bagian pojok ke satu ini buat SC di lubang yang sama seperti ini lalu pasang penanda kita mulai di SC pertama ini selanjutnya kita buat SC satu lubang isi satu memutar berkeliling sampai berhenti di bagian sebelum penanda rajut ini di bagian pojok yang keempat ini kita isi dengan satu SC lagi karena sudah ada satu SC di baris sebelumnya untuk bagian pojok kanan atas ini ini sudah ada satu SC di baris sebelumnya jadi tinggal tambahkan satu SC lagi seperti ini nah ini sudah jadi SC increase selanjutnya selanjutnya kita buat satu SC di lubang depannya lanjutkan lagi satu SC di lubang depannya seperti ini sampai ke bagian sebelum ada penanda rajut ini sudah selesai membuat pinggiran untuk alas tasnya seperti ini berhenti yang sebelum penanda rajut nah ini sudah selesai membuat alas tasnya hasil jadinya dengan ukuran panjang 19 cm dengan lebar 4 cm selanjutnya setelah sampai penanda kita buka dulu penandanya lalu kita buat slip stitch merambat sebanyak 4 kali 1 selanjutnya ke lubang SC depannya slip stitch lagi 2 3 3 4 seperti ini setelah slip stitch merambat sebanyak 4 kali lalu buat rantai 1 dan SC di lubang depannya bagian sini ini dengan mengambil satu loop saja atau ambil bagian belakang saja yang biasa disebut dengan SC back loop seperti ini pasang lagi penandanya di SC pertama selanjutnya kita buat SC back loop 1 lubang isi 1 seperti ini ambil bagian loop belakangnya saja selanjutnya dilanjutkan sampai 1 putaran setelah SC back loop 1 putaran seperti ini selanjutnya kita buka dulu penanda lalu lalu buat lagi SC dengan mengambil 2 loop seperti ini pasang lagi penanda nah untuk kali ini tanpa slip stitch jadi langsung membuat SC memutar selanjutnya buat SC 1 lubang isi 1 seperti ini sampai 1 putaran sudah 1 putaran lagi SC memutar seperti ini jadi total ada 2 baris SC selanjutnya buka dulu penanda lalu slip stitch di lubang SC depannya yang tadi kita pasang penanda seperti ini lalu buat 3 rantai 1 2 3 selanjutnya buat DC di lubang yang sama sebanyak 3 kali 1 masih di lubang yang sama 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 lalu buat lagi sel stitch dengan di loncat tiga atau skip 3123 kita buat sel stitch di lubang SC yang keempat dengan DC sebanyak tujuh kali dalam satu lubang 1 2 3 4 5 6 7 seperti ini selanjutnya buat lagi 1 DC dengan di skip 3123 masuk di lubang yang keempat seperti ini buat lagi sel stitch dengan di skip 3123 masuk di lubang yang keempat kita buat sel double stitch atau DC dengan isi 7 dalam satu lubang buat lagi 1 DC dengan di skip 3123 masuk di lubang yang keempat seperti ini hasilnya dilanjutkan dengan cara yang sama sampai satu putaran sudah hampir selesai untuk putaran motif pertama seperti ini selanjutnya untuk menutup baris motif pertama ini kita buat 3 DC di lubang yang sama di bagian lubang pertama yang kita buat 3 DC dan 3 rantai ini untuk menambahkan supaya jumlahnya pas total ada 7 DC total ada 7 DC 1 1 2 2 3 seperti ini selanjutnya selanjutnya kita buka dulu penanda lalu kita slip stitch ke lubang rantai ketiga yang tadi kita pasang penanda ke bagian lubang sini rantai yang ketiga kita slip stitch dengan langsung mengambil benang warna kedua untuk yang menggunakan dua warna benangnya seperti ini setelah slip stitch lalu kita putarkan selanjutnya buat SC di lubang pertama seperti ini lalu pasang lagi penanda di SC pertama selanjutnya buat SC lagi di lubang depannya selanjutnya jadi untuk SC memutar ini kita merajutnya dari bagian dalam pas kita ganti warna ini seperti ini dilanjutkan membuat SC 1 lubang isi 1 sampai 1 putaran sudah satu putaran SC dengan merajut dari bagian dalam seperti ini selanjutnya kita tutup baris yang kedua ini dengan slip stitch ke bagian SC pertama yang tadi kita pasang penanda kita slip stitch langsung dengan mengambil benang warna pertama seperti ini nah ini ditarik benangnya supaya tidak kendor setelah slip stitch lalu buat 3 rantai 1 2 3 selanjutnya posisinya kita putarkan lagi kita merajut dari bagian luar seperti ini setelah 3 rantai lalu kita buat motif slip stitch dengan isi 7 DC kita skip atau loncat 3 SC 1 2 3 masuk di lubang yang keempat kita buat sel stitch 1 2 1 2 3 4 5 6 7 setelah 7 DC dalam 1 lubang Nah ini lubang yang diisi ini lurus dengan 1 DC di baris pertama Selanjutnya buat lagi 1 DC dengan di skip 3 1, 2, 3, kita masuk di lubang yang keempat Seperti ini Kita pasang lagi penandanya di rantai yang ketiga Dilanjutkan dengan cara yang sama seperti yang sudah saya contohkan Untuk cara membuatnya ini sama dengan baris yang pertama ini Dilanjutkan sampai 1 putaran Sudah hampir 1 putaran untuk motif baris kedua Seperti ini Setelah kita buat cell stitch Selanjutnya kita slip stitch Ke bagian rantai ketiga yang pertama kita buat Yang kita pasang penanda ini Kita slip stitch Dengan langsung mengambil Benang warna yang kedua Seperti ini Nah ini benangnya kita tarik Supaya tidak kendor Setelah slip stitch Lalu caranya sama Setiap kita membuat SC memutar Posisinya kita putarkan Merajutnya dari bagian dalam Setelah diputarkan Kita buat SC pertama Di lubang pertama ini Seperti ini Seperti ini Lalu Pasang penanda di SC pertama Selanjutnya buat SC satu lubang isi satu Seperti ini Sampai satu putaran Sudah satu putaran SC Selanjutnya Kita tutup Dengan slip stitch Ke bagian SC pertama Yang kita pasang penanda Nah ini untuk Warna benang yang pertama Kita keluarkan dulu Seperti ini Lipat ke bagian Luar seperti ini Kita slip stitch Dengan langsung mengambil Benang warna pertama Seperti ini Selanjutnya Setelah slip stitch Kita buat Tiga rantai Satu Dua Tiga Setelah tiga rantai Kita putarkan Posisinya Untuk motif Cell stitch Kita mulai Atau kita Merajut dari bagian luar Untuk baris ketiga Motifnya Caranya sama Dengan baris yang pertama Dengan baris yang pertama Dengan baris yang pertama ini Yaitu setelah Membuat Tiga rantai Lalu kita buat Tiga dc di lubang yang sama Jadi untuk baris yang kali ini Baris kita hitung Motifnya saja Untuk sc nya Jangan dihitung Ini satu Dua Tiga Untuk motif baris ketiga ini Caranya sama dengan Motif baris pertama Kemudian nanti motif baris keempat Caranya sama dengan motif baris kedua Jadi yang pertama ini Tiga rantai dengan Tiga dc dalam satu lubang Selanjutnya nanti yang motif baris selanjutnya Tiga rantai selanjutnya langsung skip tiga dan membuat cell stitch di bagian depannya Sekarang kita buat Tiga dc di lubang yang sama Satu Dua Tiga Selanjutnya pasang lagi penanda Di rantai yang ketiga Lalu Buat lagi Satu dc dengan di skip tiga Satu Dua Tiga Masuk di lubang yang keempat Nah seperti ini caranya sama dengan Baris motif pertama ini Dilanjutkan dengan cara yang sama Untuk cara menyambungnya juga Sama caranya dengan saat kita menyambung motif yang pertama ini Dilanjutkan sampai mendapat ukuran tinggi yang diinginkan Sudah dilanjut seperti ini hasilnya Nah disini saya membuat masing-masing 11 putaran untuk motif selanjutnya dan 11 putaran juga untuk SC memutarnya Nah untuk ukuran panjang 21 cm dengan tinggi 19 cm Selanjutnya setelah mendapat tinggi 19 cm Ini posisinya setelah membuat SC dari bagian dalam Nah ini benang warna pertama kita selipkan ke bagian sini Lalu Slip stitch Dengan langsung mengambil benang warna pertama ini Seperti ini Selanjutnya Buat rantai 1 Lalu kita putarkan posisinya Kita merajut dari bagian luar Setelah diputarkan lalu kita buat SC di lubang pertama Bagian sini Seperti ini Nah lalu Kita rapihkan dulu Untuk tasnya Supaya tidak menghalangi Untuk benang warna kedua bisa digunting saja Nah ini sambungannya emang agak bergeser sedikit ke bagian tengah seperti ini Selanjutnya ini setelah membuat 1 SC Kita pasang penanda di SC pertama Lalu buat lagi 1 SC di lubang depannya bagian sini Setelah membuat 2 SC selanjutnya 2 rantai 1 SC Lalu SC lagi dengan di skip 2 1 2 Masuk di lubang yang ketiga Seperti ini Nah untuk lubang ini Nah untuk lubang ini posisinya Letak Posisinya ada di bagian tengah-tengah lipatan Seperti ini Jadi untuk jumlah SC nya disesuaikan saja Ini saya buat 2 SC Posisinya pas di bagian tengah sini lubangnya Nanti untuk lubang talinya Selanjutnya Lanjutkan membuat SC memutar 1 lubang isi 1 Untuk di bagian sisi sebelahnya Nanti Lakukan dengan cara yang sama Untuk bagian ujungnya Di skip 2 Dan buat 2 rantai Caranya sama Seperti yang sudah saya contohkan ini Sudah 1 putaran SC Seperti ini Nah ini terakhir di lubang bagian sini Sebelum penanda rajut Untuk sisi sebelahnya sudah saya buat lubang seperti ini Selanjutnya Kita buat lagi SC 1 putaran Kita buka dulu penanda Langsungkan saja membuat SC tanpa slip stitch Seperti ini Pasang lagi penanda SC di lubang depannya Selanjutnya Untuk yang rantai 2 ini Kita isi dengan 2 SC Ke bagian kolong rantai seperti ini Lalu lanjutkan Membuat SC 1 lubang isi 1 Seperti ini Dilanjutkan Dilanjutkan Sampai 1 putaran Sudah dilanjut Sampai bagian penanda Seperti ini Nah selanjutnya Ini benang saya pas Habis Untuk warna yang pertama Lalu kita Kunci Dengan dikaitkan ke lubang SC bagian depannya Bagian sini Seperti ini Seperti ini Lalu selip-selipkan lagi ke bagian dalam Supaya lebih kuat Sudah dirapihkan Sisa benangnya Selanjutnya Saya akan pasang kain furing dan resleting Terlebih dahulu Sudah selesai untuk pasang resleting dan kain furing Selanjutnya Kita akan membuat talinya Nah untuk membuat talinya Tutorialnya ada di video selanjutnya ya Sekian untuk tutorial membuat tas rajutnya Semoga mudah dipahami dan bermanfaat buat kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh